Taukah Anda, bisnis memiliki relasi yang dekat dengan hak asasi manusia? Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, setidaknya ada 1009 pengaduan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi selama periode Januari hingga November 2012. Jika bisnis tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, dampaknya adalah demonstrasi karyawan dari skala kecil hingga besar, turunnya keuntungan perusahaan, dan memburuknya citra perusahaan. Dalam jangka panjang, kerugian akibat pelanggaran hak asasi manusia dapat menyebabkan perusahaan berakhir dengan kebangkrutan. Bagaimana cara perusahaan menghindari pelanggaran hak asasi manusia? Mari cari tahu lebih banyak tentang bisnis dan HAM. Hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi martabat dan kesetaraan semua orang. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang dan setiap bagian dari masyarakat harus menghormati hak asasi manusia. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat. Sehingga perusahaan wajib menghormati hak asasi manusia buruh, konsumen, dan masyarakat luas. Apa keuntungan yang diperoleh perusahaan jika menerapkan hak asasi manusia dalam praktik bisnis? Menurut John Raggi, menjunjung hak asasi manusia berarti menjalankan nilai-nilai perusahaan. Mengurangi resiko tuntutan hak asasi manusia terhadap perusahaan berarti melindungi keuntungan perusahaan dan konsisten menerapkan hak asasi manusia dalam praktik bisnis mampu menjaga citra baik sehingga membuka peluang bisnis baru bagi perusahaan. John Raggi menciptakan tiga kerangka kerja untuk menerapkan hak asasi manusia dalam praktik bisnis, yaitu Perlindungan Penghormatan dan Pemulihan Perlindungan Negara wajib melindungi warganya dari pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan. Perlindungan tersebut dilakukan melalui kebijakan, peraturan, dan peradilan yang sesuai. Penghormatan Perusahaan bertanggung jawab menghormati hak asasi manusia dengan cara melakukan uji tuntas terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan pihak lain. Pemulihan Pemulihan Korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan berhak mendapatkan pemulihan secara hukum maupun non-hukum. Kini saatnya perusahaan Anda ikut mendukung penegakan hak asasi manusia Melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab.